Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Doa kami bagi saudara baik yang stay di rumah maupun yang masih harus beraktivitas di luar rumah karena kondisi yang mengharuskan saudara demikian. Kiranya saudara senantiasa beroleh kasih karunia, kekuatan, penyertaan, dan perlindungan dari Allah Bapak yang begitu mengasihi setiap kita. Saudara hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari bilangan pasal yang ke-13 dan yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan hanya beberapa bagian dari pasal yang ke-14. Untuk cerita utuhnya saya berharap saudara dapat membaca bilangan 13 dan 14 secara utuh. Mari kita perhatikan bunyi firman Tuhan berikut ini. Demikianlah firman Tuhan. Bilangan 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi Joshua bin Nun dan Caleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyahkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kisah bilangan 13 dan 14 ini mengkisahkan tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Ketika mereka kembali dari pengintaian tersebut, Mereka sebagian besar dari mereka kecuali Yosua dan Kaleb, Mereka kembali dengan berita yang membesar-besarkan atau mengagum-agumkan penduduk Kanaan. Sehingga apa yang mereka lakukan itu menggentarkan segenap umat Israel. Mereka menjadi tawar hati penuh dengan ketakutan. Dikatakan pada ayat yang pertama dan yang kedua tadi, Mereka mengeluarkan suara yang nyaring dan menangis, bersungut-sungut. Bahkan Tuhan berkata di ayat yang ke-11, Mereka sampai menista dan tidak mempercayai Tuhan. Saudara, jika kita mengamati dari kisah tersebut, Maka kita akan mendapati dua tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah tipe orang yang hanya fokus dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Tipe orang seperti ini dalam hidupnya hanya akan mengalami kecemasan, Mengalami ketakutan yang tiada henti dan kehilangan harapan. Mereka gagal untuk menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe orang yang tidak hanya fokus dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi, Tetapi juga fokus dengan kehadiran Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tengah terjadi itu. Tipe kedua ini adalah orang-orang seperti Yosua dan Kaleb yang dicatat dalam bilangan ini. Mereka memiliki hidup penuh dengan harapan, Hati yang tentram dan penuh kebahagiaan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka ada dalam situasi dan kondisi yang berat. Hari ini bagaimana dengan saudara sekalian? Di tengah situasi wabah bencana yang tengah terjadi, Apa yang menjadi fokus saudara? Mungkin sebagian kita berkata, Saat ini saya fokus memperhatikan berita diseputar wabah COVID-19. Saudara sangat antusias untuk mendengarkannya, Menonton berita-berita di televisi, Lihat di Youtube, Bahkan mengikuti postingan-postingan di grup-grup WA. Bagi saya ini bukan sesuatu yang keliru, Karena di saat-saat seperti ini adalah baik jika kita pun dapat mengikutinya. Akan tetapi, Jika hanya berita-berita tentang COVID-19 yang kita dengarkan tiap-tiap waktu, Saudara bisa mengalami hidup penuh dengan kecemasan, Ketakutan, Tidak memiliki hati yang tentram, Dan penuh kebahagiaan. Padahal saudara, Hati yang tentram dan penuh kebahagiaan, Sangat diperlukan untuk kita dapat melewati badai hidup ini. Oleh karenanya kita perlu fokus juga kepada Tuhan. Belajar darinya, Mendengarkan setiap firmannya. Karena seperti yang pemasmur katakan dalam masmur yang pertama, Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, Karena firman Tuhan boleh menjadi kesukaan setiap kita. Kita bertekun di dalamnya, Merenungkan dan melakukannya tiap-tiap waktu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Fokuslah tidak hanya kepada wabah bencana saat ini, Namun juga kepada setiap firman Tuhan, Yang saudara baca dan renungkan tiap-tiap waktu. Bagi setiap saudara yang sampai saat ini, Setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, Terus lakukan itu. Dan bagi setiap saudara yang belum menjadikan firman Tuhan, Sebagai kesukaannya, Mari memulainya saat ini. Tuhan rindu dalam segala keadaan, Tiap-tiap kita, Boleh mengalami dan menikmati Tuhan. Saudaraku mari, Kita seperti Yosua dan Kaleb, Belajar fokus, Tidak hanya kepada situasi dan kondisi, Di dalam keadaan hidup kita. Tetapi, Yosua dan Kaleb, Belajar juga fokus, Kepada Tuhan, Yang hadir, Yang mereka kenal dalam hidup mereka. Kiranya, Hati yang penuh dengan ketentraman, Dan kebahagiaan, Dikaruniakan Tuhan, Kepada setiap kita yang bertekun, Dalam firmannya. Sehingga, Kita dimampukannya melewati, Bencana ini. Tuhan Yesus, Memberkati setiap kita. Amin.